Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget Tahun ini seri Pro dari Redmi Note series itu kelihatan lebih lengkap ya Karena ada versi 4G dan juga versi 5G Seperti biasa di video kali ini kita akan bahas kameranya Sejauh mana perbedaan antara kamera versi 4G dan juga versi 5G Dan lebih worth it yang mana Langsung aja kita opening dulu Sebelum bahas spek kita cek dulu ya beda spesifikasi dan harga dari keduanya Dari chipsetnya, Redmi Note 11 Pro bawa chip Mediatek Helio G96 Sementara versi 5G bawa chip Qualcomm Snapdragon 695 Buat spek kameranya, Redmi Note 11 Pro bawa 4 kamera belakang Dengan sensor utama 108MP ISO cell HM2 8MP ultrawide, 2MP makro dan juga 2MP depth sensor Sementara Redmi Note 11 Pro 5G bawa 3 kamera aja Ya ini 108MP juga ISO cell HM2, 8MP ultrawide dan juga 2MP makro Untuk kamera depannya, keduanya sama-sama mengusung kamera 16MP dari SK Hynix Buat harga resminya, di website Xiaomi saat video ini dibuat Redmi Note 11 Pro dibanderol mulai 3,5 jutaan Dan Redmi Note 11 Pro 5G mulai 4,2 jutaan Selisihnya itu sekitar 700 ribu Jadi lumayan ya Tapi mari kita lihat harga pasarannya Di toko ijo, Redmi Note 11 Pro dibanderol 3,4 jutaan Sementara Redmi Note 11 Pro 5G mulai 3,9 jutaan Selisihnya itu sekitar 500-600 ribu Lebih kecil ya dari harga resmi Lantas apakah dengan selisih harga tersebut mending beli yang mana? Well, mari kita bahas selengkapnya Di foto pertama terlihat secara warna keduanya cukup mirip Namun kalau dicermati, warna versi 5G itu lebih kaya Selain itu soal dynamic range juga sedikit lebih luas Kelihatan banget sih di area warna putih ini yang bisa lebih di handle oleh versi 5G Di foto kedua, karakter warna yang kurang prima mulai terlihat di versi 4G Warna yang dihasilkan itu cenderung ngeblend merahnya ya Kurang tekstur juga kelihatannya Beda dengan versi 5G yang bisa kasih warna mendekati akurat dan juga detail yang lebih baik Pada foto ketiga ini, saya juga lebih suka warna di versi 5G ya Kerasa lebih mengugah selera gitu Ketika mode AI aktif, hasil keduanya juga kurang oke ya Saya juga heran, tapi Xiaomi itu nggak benerin mode AI-nya ini Yang menurut saya itu nggak terlalu berguna Untuk foto landscape secara auto, dynamic range di Redmi Note 11 Pro itu lebih bagus Namun beda lagi kalau kita udah aktifin mode HDR Kali ini terlihat versi 5G itu lebih baik ya Mulai dari warna, dynamic range, juga kelihatan itu lebih luas Overall di kondisi dialect, versi 5G menurut saya itu lebih baik Masukkan lensa ultrawide secara auto disini sebaiknya lensa utama ya Dynamic range-nya itu terlihat lebih luas di versi 4G Sedangkan versi 5G agak kurang Barulah ketika kita pakai mode HDR, dynamic range-nya itu jadi lebih baik untuk versi 5G Meski dynamic range-nya agak kurang luas Tapi sebenarnya kalau di zoom, tekstur yang diproduksi versi 5G itu lebih baik loh Selain itu fotonya juga terlihat lebih clear, nggak ada kesan kayak kurang kontras Untuk ultrawide, overall saya masih lebih prefer yang versi 5G ya Jika di lensa utama dan lensa ultrawide, saya itu favoritin versi 5G Beda lagi ya kalau kita masuk ke mode portrait Disini menurut saya versi 4G itu lebih baik Di foto ini pas saya zoom bakal kelihatan ya Teksturing versi 4G itu lebih natural dan juga lebih detail Secara skin tone juga lebih enak dipandang Untuk lensa makronya dengan sama-sama balensa 2MP Setelah hasilnya juga terlihat cukup identik Bedanya hanya pada warna yang menurut saya versi 4G itu lebih baik Tapi di foto selanjutnya, versi 5G malah warnanya itu lebih oke Seperti yang saya katakan di video komparasi lainnya Lensa makronya adalah lensa yang paling sulit dinilai Atau kesannya itu sangat inkonsisten Masuk ke kamera selfie Secara auto, keduanya udah sama-sama baik ya Hanya beda pada skin tone ya Dimana versi 4G itu lebih natural dan cenderung kemerahan Sedangkan versi 5G itu lebih cerah dan cenderung kekuningan Dalam situasi backlight, terlihat versi 5G itu lebih bisa nyerahin area wajah ya Hal ini bikin ketika pakai mode HDR, area wajah juga tetap cerah Selain itu, dynamic range-nya juga kerasa lebih luas di versi 5G Kembali lagi ke lensa utama Kali ini di mode low light Dimulai dari mode auto ya Secara auto, disini warna yang disajikan oleh versi 5G itu sedikit lebih baik menurut saya Selain itu, soal tekstur juga lebih baik di versi 5G Kelihatan pas saya zoom di area tanamannya ini ya Pas saya coba aktifin night mode, versi 5G kembali terlihat lebih superior Yang paling tidak jelas, versi 5G itu bisa kasih kita detail dan tulisan yang lebih baik di neon cafe ini Kalian juga bisa lihat sendiri kan Kekurangan versi 5G itu menurut saya ada pada kurang bisa deteksi white balance yang tepat Kayak di scene cafe yang warna kuning lampu itu kadang itu jadi putih ya Sementara di lensa ultrawide secara auto sebenarnya versi 5G disini lebih unggul tipis ya Cuman ketika versi 4G mengaktifkan night mode Hasil versi 5G itu jadi kalah dan terpaut jauh Sayangnya versi 5G ini software night mode-nya belum ada ya Buat lensa ultrawide Semoga kedepannya itu bisa kasih night mode ini lewat update software Untuk foto potret malam hari, versi 4G kembali terlihat lebih superior disini Mulai dari tekstur, warna, dan juga detail itu masih lebih baik daripada versi 5G Di foto makro malam hari mulai kelihatan ya kualitas foto makro yang sebenarnya Terlihat bahwa versi 5G emang lebih bagus daripada versi 4G Mulai dari warna yang lebih terang, detail juga yang ditangkap itu lebih jelas dan juga lebih bisa fokus Sedangkan untuk selfie malam hari, versi 4G lebih unggul ya Dimana dynamic range yang lebih luas bantu banget buat ngurangin area overexposed Selain itu soal detail juga lebih oke di versi 4G Sampai jumpa di video selanjutnya Sama-sama hanya bisa merekam di 1080p 30fps Dan ini untuk sampel videonya Kelihatan disini ada perbedaan sih lumayan sih Kalau warnanya Kelihatan mungkin ya Dan kita akan coba tes warna lagi di sebelah sini Nah disini warnanya kelihatan Kalau yang 5G dan 4G Soal lebih akurat sih ini bedanya tipis banget ya kalau menurut saya Hampir mirip-mirip lah warnanya Dan kita akan pakai jalan Kayak gini hasilnya Keduanya juga sama-sama udah stabil sih Nah ini kalau kita hadapkan sama matahari Gimana kalau menurut kalian Oke jadi ini adalah sampel video untuk Redmi Note 11 Pro 4G Dan juga Redmi Note 11 Pro 5G Ini sama-sama saya pegang dengan tangan yang sama Dan resolusinya juga sama ya S1080p 30fps Kayak gitu buat melawan backlight Dan saya akan coba Puter Kalau ini kita menghadap backlight Hasil skin tone-nya stabilisasinya kayaknya mirip ya Cuman agak beda buat skin tone-nya Nah kayak gini bagusan yang mana nih kalau menurut kalian Sementara itu untuk kamera belakangnya hasilnya kayak gini ya Ini kelihatan kalau versi 5G itu mencoba lebih terang daripada versi 4G Cuman untuk warnanya saya lihat versi 4G ini lebih akurat ya ketimbang versi 5G Untuk kondisi lampu yang kuning kayak gini Nah disini kelihatan bahwa lampunya sebenarnya itu kuning banget guys Cuman di versi 5G ini gak tau kenapa ya Lampunya ini lebih ke putih Kayaknya white balance sih ini Dan untuk stabilisasinya kayak gini Ini stabilisasi di mode 1080p ya Di resolusi maksudnya Nah ini yang kondisi kayak gelap banget Disana kelihatan Dan disini juga kelihatan lumayan low lag ya Dan mungkin udah kelihatan mana yang lebih bagus dan mana yang kurang Oke jadi ini adalah sampel video untuk Redmi Note 10 4G Dan juga Redmi Note 11 Pro 5G ya Saya sayang sebut ya Harusnya sih Redmi Note 11 Pro 4G Ini di kondisi yang low lag ya Mulai kelihatan noise-noise yang berkebaran Dan hasilnya juga Mulai menurun ketika dibandingkan kondisi yang dialed tadi Tapi saya melihat yang ini itu lebih terang ya Untuk stabilisasinya Udah stabil sih biar saya Kayak gini stabilisasinya Oke masuk ke kesimpulan Untuk videonya sebenernya udah sama-sama stabil ya Namun ada aspek lain yang menurut saya ini agak ganggu ya Dan juga bedanya cukup jauh Yakni mikrofon Saya ngerasa mikrofon di versi 4G itu kayak aneh dan kayak kurang jelas ya Sementara versi 5G itu kedengeran lebih jelas Selain itu soal detail versi 5G juga kerasa lebih detail Di kamera depan videonya juga saya ngerasa versi 5G itu lebih baik Sementara ngomongin foto overall versi 5G itu lebih unggul ya Cuman ada di dua sektor aja yang menurut saya kurang Yakni portrait dan juga ultra-wide malam hari Kalau kalian gak masalah dengan dua faktor tadi Menurut saya sangat worth it buat beli Redmi Note 11 Pro 5G Selain overall kameranya yang lebih baik Kita bakal juga dapetin fitur lain ya Seperti konektivitas 5G Chipset yang lebih baik dan sebagainya So segitu dulu aja video kali ini Terima kasih udah nonton sampai habis Sofian Disini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya